Ada enam sifat orang yang dapat hidayah Pertama, memakmurkan masjid Dengan pengertian tiga Bangun, ramaikan, atur administrasinya Tertib administrasi Dua Man amana billah Akidahnya benar La ilaha illallah Kenapa didulukan bangun masjid? Baru beriman kepada Allah Karena ternyata Ada orang yang bangun masjid Tapi tidak beriman kepada Allah Oh, ini Ustaz Somad ngawur Mana ada orang bangun masjid tak beriman? Ada Masjid apa? Masjid untuk Kampanye Kata pepatah Melayu Kalau tak ada berada Takkan tempua bersarang rendah Burung tempua sarangnya di atas pokok kelapa Tapi kalau sudah padi menguning Dia akan turun ke bawah Dan itu terjadi di zaman sekarang Padi menguning itu berapa lama? Lima tahun sekali Musim-musim kampanye Orang mulai nyumbang untuk masjid Masuk ke masjid Pakai sorban Pakai peci Pakai koko Pakai sarung Tapi tak sunat Dan banyak orang terkecoh Disangka Ustaz Rupanya kawi Masjid dibangunnya Ustaz tahu dari mana? Masuk SMA SMS Whatsapp Datang nanya Ustaz Apa hukumnya si pulan bangun masjid Nyumbang untuk masjid Saya bilang jangan ambil Karena pasti ada Udang dibalik Dibalik pempek Ada niat dibalik itu semua Ada tujuan terselubung Ada kepentingan Maka jangan Datang dia ngasih duit Ambil duitnya Jangan coblos orangnya Setuju? Ambil duitnya Serahkan ke Fakir miskin anak yatim Setuju? Tak sama bunyinya Macam yang pertama tadi Makanya prinsip dalam Islam Man amanabillah La ilaha illallah Saya yakin semua yang datang subuh ini Tidak ada tujuan lain Langkah kaki dari rumah Bismillah Itawakkal tu'alallah La hawla Fala quwata Illabilah Solat Usalli fardasubihirat Antaini adaan Ma'muman Lillahi ta'ala Puasa Naui itu semua Godin Anada Ifad Isha Selamat menikmati